Leluhur Dao Agung dapat mengambil kekuatan ilahi Jalan Agung dari manusia suci kekacauan, kata pria berjubah hitam itu dengan hormat. Tetua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang bukan saatnya. Penguasa suci Chaos belum bergerak untuk merebut kekuatan ilahi dari Jalan Agung. Dia pasti belum menentukan lokasi pasti dari kekuatan ilahi tertinggi Chaos. Leluhur Dao juga ingin merebut kekuatan misterius Feng Wu Chen. Pria berpakaian hitam itu menebak. Apakah menurutmu aku sebodoh itu? Pria tua berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh, berusaha menyerang Feng Wu Chen sekarang tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Segel binatang api mistis kekacauan primal telah terangkat, yang berarti leluhur kekacauan primal telah terbangun. Aku tidak akan sebodoh leluhur Dao bulan Purnama. Jika bukan untuk merebut kekuatan ilahi Jalan Agung, atau berurusan dengan Feng Wu Chen, lalu apa yang akan dilakukan leluhur Dao? Tanya pria berjubah hitam itu dengan ragu. Hancurkan segelnya. Tetua berjubah putih itu tersenyum tipis. Aku telah menunggu hari ini selama ribuan tahun. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi penguasa semua alam, aku masih harus menahan malapetaka hidup dan mati. Begitu aku menahan malapetaka hidup dan mati, aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam leluhur kekacauan primal. Saat itu, aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa semua alam. Menghancurkan segel kerajaan ilahi. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah drastis, dan dia menebak, leluhur Dao berencana untuk membiarkan bangsa ilahi bersaing untuk mendapatkan penguasa semua alam. Tiga kerajaan ilahi sangat kuat. Setelah segelnya rusak, tiga kerajaan ilahi pasti akan muncul kembali di alam kekacauan. Perang untuk merebut penguasa semua alam saat itu pasti akan terjadi lagi. Tetua berjubah putih itu mencibir. Mu Ying, sampaikan berita tentang pewaris itu kepada ras api. Aku yakin mereka akan sangat tertarik pada penguasa segala dunia. Bawahan patuh, kata Mu Ying dengan hormat, lalu menghilang dalam sekejap. Pria tua berjubah putih itu mengulurkan tangannya yang layu dan mengumpulkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Dia berkata dengan keras, Aku telah mempersiapkan diri selama ribuan tahun. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Patriar kekacauan utama, jika bukan karena kekuatan dewa tertinggi kekacauan utamamu dan samsaramu, aku tidak akan kalah darimu. Sudah saatnya tiga kerajaan dewa muncul kembali di alam kekacauan primal. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah putih itu menghilang begitu saja. Tiga hari kemudian, dalam kehampaan sembilan warna di dunia kekacauan, terjadi getaran hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan sembilan warna tersebut. Alam kekacauan, alam suci, alam dewa, dan alam abadi surgawi semuanya terguncang. Banyak sekali vaksi dan kultifator di alam primal keos yang merasa bingung dan panik. Bagaimana alam kekacauan primal yang damai tiba-tiba menjadi seperti kiamat dunia? Ketika kekosongan sembilan warna itu meledak dan runtuh, keempat wilayah alam caotik merasakan kekuatan suci yang sangat mengerikan menyebar, dan membawa aura kuno yang kuat. Rasanya seperti seekor binatang yang sedang tidur dan terbangun. Pada saat yang sama, dikuil kekacauan. Di aula utama, ekspresi Kaisar Surgawi kuno dan Niwuhun berubah secara dramatis. Segel dari tiga kerajaan dewa telah dibuka. Seru Kaisar Surgawi kuno, apa yang terjadi? Siapa yang merusak segelnya? Dengan dibukanya tiga kerajaan ilahi, dunia kekacauan primal pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Wajah Niwuhun dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Alam Dewa Tertinggi Setelah disegel selama puluhan juta tahun, tiga kerajaan ilahi telah melahirkan para ahli dewa tertinggi. Naga leluhur primal Chaos, yang diam-diam menjaga tempat itu, juga agak terkejut. Kuil Dewa Perang Binatang Api Mistik Kekacauan, Tian Yu, dan yang lainnya semua memandang kehampaan. Segel kuno telah dibuka, dan tiga kerajaan ilahi telah muncul kembali di alam kekacauan primal. Seseorang pasti telah melakukannya secara diam-diam. Binatang Api Mistis Kekacauan mengerutkan kening dalam-dalam. Aura kuno yang sangat kuat. Setelah disegel selama puluhan juta tahun, kekuatan tiga kerajaan ilahi pasti lebih mengerikan. Kata Chaos Heavenly Beast dengan sungguh-sungguh. Penjaga tertinggi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tian Yu. Sudah terlambat untuk membuka segelnya. Chaos Mystical Fire Beast menggelengkan kepalanya. Suku Naga Kekacauan Primal Tiga kerajaan ilahi telah dibuka. Sungguh kekuatan dewa kuno yang mengerikan. Kekuatan tiga kerajaan ilahi telah melampaui suku Naga Kekacauan Primal kita. Aolong mengerutkan kening dalam-dalam. Aku tidak tahu apakah baik atau buruk bahwa segel dari tiga kerajaan ilahi telah rusak. Siapa yang memiliki kekuatan sekuat itu untuk merusak segelnya? Naga pemakan jiwa mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Aotianlong berkata dengan sungguh-sungguh, dulu, tiga kerajaan ilahi saling berebut posisi penguasa semua alam, yang menyebabkan kekacauan di alam Primal Chaos. Setelah itu, mereka disegel oleh leluhur Primal Chaos. Sekarang setelah segelnya dibuka, tiga kerajaan ilahi seharusnya tidak berani bersikap lancang lagi. Aku harap begitu. Aolong mengangguk. Aula jiwa surgawi kekacauan. Siapa yang melakukannya? Merusak segel tiga kerajaan ilahi dan menyebabkan kekacauan di alam kekacauan Primal, apa gunanya baginya? Mu Tianhun mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Sang tetua agung berkata dengan cemas, segelnya telah rusak. Sudah terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu perintah dari kuil kekacauan Primal. Mu Tianhun berkata dengan sungguh-sungguh. Kuil kekacauan Primal. Sesuatu yang besar telah terjadi. Tiga kerajaan ilahi telah dibuka segelnya. Begitu tiga kerajaan ilahi muncul kembali di alam kekacauan Primal, empat daratan utama akan berada dalam kekacauan. Sangguan King Yun mengerutkan kening dalam-dalam dengan ekspresi serius. Gekianshan berkata dengan ketakutan dan panik, ini buruk. Kekuatan tiga kerajaan ilahi itu mengerikan. Hanya leluhur kekacauan Primal yang dapat menyegelnya. Siapa yang merusak segelnya? Di alam surgawi Wu Ji, banyak sekali binatang buas yang lari ketakutan. Bahkan binatang terkuat di kedalaman pun ikut ketakutan. Pendeta Tau Api Penyucian mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan dan berkata dengan ringan, alam dewa tertinggi. Seperti yang diharapkan dari tiga kerajaan ilahi, alam kekacauan Primal akan segera berubah. Dengan itu, pendeta Tau Api Penyucian menghilang. Alam Dewa. Istana Awan Bangga Primal Chaos. Aura ini adalah Tiga Kerajaan Ilahi. Yi Tianhan terkejut dan berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Bagaimana segel tiga kerajaan ilahi bisa rusak? Dewa Tertinggi. Wajah tua kelima tetua agung menampakkan ketakutan yang mendalam pada saat yang sama. Semua pusat kekuatan alam kekacauan Primal tahu bahwa tiga kerajaan ilahi akan muncul kembali di alam kekacauan Primal. Mereka sangat jelas tentang keberadaan tiga kerajaan ilahi. Setelah disegel selama jutaan tahun, tiga kerajaan ilahi telah melahirkan para pembangkit tenaga dewa tertinggi. Kekuatan mereka bisa dibayangkan. Istana ilahi yang malang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada kekuatan ilahi yang begitu mengerikan? Apakah ada perang besar di alam kekacauan Primal? Liu Yunxing bertanya dengan bingung dan takut. Ini aura kuno. Aura ini seratus kali lebih kuat dari aura kuno Gua Ratapan. Li Mosuan berkata dengan sangat ketakutan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kaka, apa yang terjadi? Tanya seorang guru ilahi agung dengan ngeri. Bagaimana aku tahu? Jue Wu Tian menatap kekosongan sembilan warna yang runtuh dengan ngeri. Feng Wu Chen keluar dari pavilion alkimia dan menatap langit. Ia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan ilahi kuno sangat mendominasi. Kekuatan dewa tertinggi setara dengan leluhur Dao Bulan Purnama. Ketiga kekuatan ini sangat menakutkan. Kecuali leluhur Primal Chaos, mereka pasti bisa melawan kuil Primal Chaos. Kaka, apa yang terjadi? Liu Yunxing bertanya dengan tergesa-gesa. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah tiga kerajaan ilahi. Suara tua Tauis api penyucian terdengar saat dia berjalan keluar dari formasi teleportasi. Segel tiga kerajaan ilahi telah rusak. Suara Gui Mu Chen terdengar. 3.972 Penguasa surgawi yang kacau. Siapakah mereka? Kemunculan pendeta Tau api penyucian dan Gui Mu Chen membuat Liu Yunxing dan Li Moxuan ketakutan. Aura yang dipancarkan dari mereka berdua sangat mengerikan. Begitu mengerikannya hingga tak terbayangkan. Ada ahli di istana Dewa Pangu yang lebih mengerikan daripada Dewa Perang Api. Siapakah mereka? Pendeta Tau api penyucian berkata dengan hormat, tiga kerajaan ilahi adalah kerajaan ilahi tanpa bulan, kerajaan ilahi roh neraka, dan kerajaan ilahi kekacauan. Ketiganya berada di domen kekacauan, domen suci, dan domen ilahi. Ketiganya memiliki dunia spasialnya sendiri. Puluhan juta tahun yang lalu, tiga kerajaan ilahi bertempur memperebutkan posisi penguasa semua alam, yang menyebabkan kekacauan di alam caotik. Banyak sekali makhluk hidup yang hancur, dan semua kekuatan utama terlibat. Kemudian, mereka disegel oleh leluhur caotik. Selama jutaan tahun, semuanya damai. Namun, seseorang memecahkan segel dan tiga kerajaan ilahi dengan cepat muncul kembali di alam kekacauan. Kekuatan tiga kerajaan ilahi sudah mengerikan saat itu. Sekarang setelah mereka memiliki Dewa Tertinggi, mereka bahkan lebih kuat. Ada banyak kekuatan di alam caotik yang termasuk dalam tiga kerajaan ilahi. Sekarang setelah mereka muncul kembali di alam caotik, mereka pasti telah mendapatkan kembali kendali atas kekuatan-kekuatan ini. Setelah mendengarkan pendeta Tau Api Penyucian, Jue Wutian dan Liu Yunxing terkejut. Tiga kerajaan ilahi sungguh mengerikan. Segel leluhur caotik, Feng Wuchen sedikit mengernyit, siapa yang begitu kuat sehingga mampu menghancurkan segel leluhur primal chaos. Untuk dapat menghancurkan segel leluhur caotik, kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Gui Muchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa menebak siapa dia, tapi dia pasti seorang ahli Dewa Tertinggi, dan dia sangat mengerikan. Aku tidak dapat memikirkan siapapun di alam caotik yang memiliki kemampuan ini. Bahkan seorang ahli Dewa Tertinggi tidak dapat menghancurkan segelnya. Jika tidak, para raja dari tiga kerajaan ilahi akan menghancurkan segelnya sendiri. Pendeta Tau Api Penyucian menggelengkan kepalanya sedikit. Pendeta Tau Api Penyucian memiliki prestasi besar di bidang formasi. Kecuali Feng Wuchen, tidak ada seorang pun di alam kekacauan yang lebih baik darinya di bidang formasi. Akan tetapi, bahkan dengan pencapaian hebat dalam formasi, dia masih belum bisa menghancurkan segel leluhur caotik. Sekarang, ada seseorang yang dapat menghancurkan segel leluhur kekacauan primal, yang menunjukkan betapa mengerikannya orang ini. Benar-benar ada beberapa orang yang mendambakan posisi Master of All Realms. Aku terus merasa bahwa ada seseorang yang diam-diam mengendalikan semua ini. Dao Ancestor Waning Moon kemungkinan besar hanyalah bidak catur. Mungkin dia bahkan tidak mengetahuinya, kata Feng Wuchen dalam hati. Masalah dengan leluhur Dao Waning Moon baru saja berakhir. Sekarang, mereka telah muncul di tiga kerajaan ilahi, bersama dengan orang misterius yang telah merusak segel. Membuka segelnya tidak diragukan lagi merupakan upaya untuk menggunakan tiga kerajaan ilahi untuk memulai perang. Orang misterius di balik layar menggunakan perang untuk mencapai tujuan tertentu. Feng Wuchen menatap kekosongan sembilan warna yang runtuh lagi dan berkata sambil mengerutkan kening, sekarang setelah tiga negara ilahi telah dibuka, apakah akan ada perang lagi? Mungkinkah orang yang merusak segel itu ingin menjerumuskan alam kekacauan ke dalam kekacauan? Apakah ini untuk penguasa semua alam? Gui Muchen menganggup dan berkata, kemungkinan besar. Orang ini pasti datang ke sini untuk menemui penguasa semua alam. Sepertinya leluhur primal keos menyembunyikan banyak hal. Feng Wuchen berpikir dalam hati, leluhur primal keos pasti tahu tentang keberadaan orang ini. Mengapa leluhur primal keos tidak menghentikan orang ini untuk menghancurkan segelnya? Feng Wuchen tidak terlalu peduli. Selama mereka tidak memprovokasi Feng Wuchen, semuanya baik-baik saja. Namun, jika tiga kerajaan ilahi benar-benar ingin bertarung demi penguasa semua alam, mereka pasti akan menjadi musuh Feng Wuchen. Pendeta Tau Api Penyucian menggelengkan kepalanya dan berkata, tiga kerajaan ilahi telah disegel selama seribu tahun. Bahkan jika dewa tertinggi lahir, mustahil bagi mereka untuk melawan leluhur kekacauan primal. Mereka mungkin tidak akan memulai perang seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika tidak, leluhur kekacauan primal pasti akan menyegel tiga kerajaan ilahi lagi. Feng Wuchen menganggup dan merasa bahwa perkataan Pendeta Tau Api Penyucian itu masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat ketiga kerajaan ilahi, mereka tidak akan lebih kuat dari leluhur kekacauan primal. Hal ini terjadi jutaan tahun lalu dan jutaan tahun kemudian. Kaka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jue Wutian bertanya dengan panik. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tiga kerajaan ilahi yang dibuka segelnya tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka akan bertarung demi penguasa semua alam atau tetap bertahan. Tidak perlu khawatir. Feng Wuchen ini sungguh tidak sederhana. Dia mampu tetap tenang menghadapi tiga kerajaan ilahi. Dia bahkan tidak takut sama sekali. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang disukai oleh leluhur primal chaos, pikir daul leluhur purgatori dalam hati. Pendeta Tau Api Penyucian tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah melalui beberapa alam. Situasi seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kehidupan dan kematian macam apa yang belum pernah ia alami. Pendeta Tau Api Penyucian tidak pernah berdiri di puncak dunia. Bagaimana mungkin dia memiliki kondisi pikiran yang sama seperti Feng Wuchen? Berdengung. Di atas kekosongan wilayah suci, getaran yang lebih dahsyat menyebar. Ruang kerajaan roh neraka telah dibuka. Ada hampir satu juta orang di kerajaan itu. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Pendeta Tau Api Penyucian mengerutkan kening dan berkata, sejuta orang. Jue Wutian dan Liu Yunxing kembali tercengang. Tubuh mereka bergetar hebat. Kerajaan ilahi yang begitu mengerikan tidak akan kalah dari kekuatan transendental manapun di alam caotik. Keberadaan tiga kerajaan ilahi dapat membuat alam caotik bergetar hanya dengan hentakan kaki mereka. Aura kuno yang sangat kuat. Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan aura kuno yang mengerikan dari kerajaan ilahi. Dia sangat terkejut. Setelah disegel selama jutaan tahun, tiga kerajaan ilahi telah menjadi sangat kuat dengan bantuan kekuatan ilahi kuno. Gui Muchen berkata dengan sungguh-sungguh. Set. Di atas kekosongan wilayah suci, eselon atas dari kekuatan-kekuatan utama muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, pintu-pintu spasial alam caotik, alam dewa, kerajaan ilahi tanpa bulan, dan kerajaan ilahi primal chaos terbuka. Pintu-pintu spasial dari tiga kerajaan ilahi terbuka. Aura kuno yang lebih kuat dan mengerikan menyapu dengan kekuatan yang mengguncang bumi, mengintimidasi alam kekacauan. Para petinggi tiga kerajaan ilahi datang menyambut mereka. Selamat datang, kaisar tanpa bulan. Selamat datang, kaisar kekacauan primal. Selamat datang, raja roh neraka. Para petinggi pasukan utama di ketiga wilayah berlutut dengan hormat. Di atas kekosongan tiga kerajaan ilahi, para raja dari tiga kerajaan ilahi berjalan keluar dari pintu spasial. Aura begelombang yang tak tertandingi menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatan ilahi yang merusak membuat orang merasakan ketakutan yang tak berujung. Kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di alam caotik merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke delapan belas tingkat neraka. Setelah jutaan tahun, kerajaan ilahi kekacauan primal telah muncul kembali di alam kekacauan. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang masih mengingat kerajaan ilahi kekacauan primal dan berapa banyak orang yang masih mengingatku. Kaisar primal chaos berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya penuh dengan keagungan yang tak berujung, menyebabkan orang-orang tanpa sadar berlutut. Kerajaan ilahi tanpa bulan telah disegel selama jutaan tahun. Aku ingin tahu kekuatan besar mana di alam caotik yang telah melampaui kerajaan ilahi tanpa bulan. Kaisar tanpa bulan tersenyum acuh tak acuh dengan aura mengerikan yang memandang rendah dunia. Siapakah penguasa semua alam? Raja roh neraka bertanya dengan dingin dengan aura yang sombong dan dingin. 3973 Kata-kata agung dari ketiga raja bergema di setiap sudut alam caotik. Kemunculan kembali tiga kerajaan suci di alam caotik dapat dikatakan sangat mendominasi. Untuk sesaat, empat wilayah utama alam kekacauan menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani berbicara dan bahkan menahan nafas. Kekuatan tiga kerajaan suci membuat banyak sekali pasukan dan pembudidaya di alam caotik merasa tercekik. Kemunculan tiga kerajaan suci secara tiba-tiba membuat takut banyak pasukan dan penggarap di alam caotik. Tiga kerajaan suci telah menjadi tiga raksasa alam caotik selama puluhan juta tahun. Tiga kerajaan suci telah disegel selama puluhan juta tahun. Selain pasukan doyen dan para pembudidaya keliling, generasi muda di alam caotik tidak mengetahui keberadaan tiga kerajaan suci. Tidak adakah yang akan menjawab pertanyaanku? Suara dingin penguasa roh neraka bergema di alam kekacauan lagi. Auranya yang mengerikan menyapu seluruh alam kekacauan. Tak seorang pun di alam caotik menjawab. Kuil caotik dan kekuatan lainnya tidak peduli sama sekali. Lagi pula, selama puluhan juta tahun, tak seorang pun di alam caotik berhasil menjadi penguasa semua alam. Meskipun Feng Wuchen adalah pewaris, dia hanyalah pewaris leluhur caotik. Dia bukan penguasa semua alam. Penguasa semua alam saat ini tetaplah leluhur caotik. Penguasa roh infernal, penguasa semua alam masih leluhur yang kacau. Selama puluhan juta tahun, tidak ada seorang pun yang menjadi penguasa semua alam yang baru. Seorang pakar dari kerajaan roh infernal melaporkan dengan hormat. Oh, tidak ada penguasa baru segala alam selama puluhan juta tahun. Penguasa roh neraka sedikit terkejut. Dia langsung mencibir dan berkata, jika memang begitu, penguasa semua alam pastilah kerajaan roh neraka. Kerajaan roh infernal bertekad untuk menjadi penguasa semua alam. Suara dingin penguasa roh infernal bergema di alam caotik lagi. Kerajaan roh infernal telah muncul kembali. Tempat suci akan berada di bawah kendaliku lagi. Kekuatan apapun yang berani menentangku akan dibunuh tanpa ampun. Saya akan mengirim ahli untuk menangani mereka. Raja roh neraka memberi perintah dengan keras. Kemudian, kerajaan roh neraka yang besar muncul di kehampaan, mengejutkan semua orang yang melihatnya. Siap, Tuan. Para petinggi pasukan utama dengan hormat menerima perintah itu dan segera mengeluarkannya. Kaka, apakah kamu mendengarnya? Kerajaan roh neraka ingin mencaplok semua pasukan di tempat suci. Apa yang harus kita lakukan? Jue Wutian bertanya dengan panik. Kaka, dengan kerajaan ilahi yang begitu mengerikan, bukankah kita pasti akan mati? Liu Yunxing bertanya dengan ngeri, wajahnya sepucat kertas. Kaka besar, kaka besar. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Li Mosuan bertanya dengan ketakutan. Selain beberapa kekuatan besar, mungkin tidak ada kekuatan di wilayah Sein yang menolak untuk tunduk pada kerajaan ilahi roh neraka. Banyak kekuatan bahkan ingin berafiliasi dengan kerajaan ilahi roh neraka. Feng Wuchen mengerutkan kening, apakah bangsa dewa roh neraka begitu sombong? Dari alam caotik. Setiap orang berhak bertarung demi penguasa dunia. Selama tiga kerajaan ilahi tidak bertindak terlalu jauh dan tidak membahayakan nyawa yang tidak bersalah, leluhur kekacauan primal tidak akan menyegel tiga kerajaan ilahi. Kata pendeta Tao api penyucian dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam sambil berpikir dalam hati, ketiga raja itu semuanya berada di alam dewa tertinggi. Pasti ada banyak primal chaos heavenly venerables dan primal chaos god emperors di tiga kerajaan ilahi. Jika ketiga kerajaan ilahi itu bergabung, siapa di dunia primal chaos yang dapat melawan mereka? Kuil chaos mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Binatang api mistis chaos mungkin juga tidak mempercayainya. Kecuali leluhur primal chaos campur tangan. Namun, Feng Wuchen tidak perlu khawatir tentang hal ini. Ketiga kerajaan ilahi ingin bertarung demi penguasa dunia. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung. Di tengah kekosongan alam dewa, raja tanpa bulan berdiri dengan bangga di kehampaan dan memerintahkan semua kekuatan utama alam dewa di bawah kekaisaran ilahi tanpa bulan. Dengarkan. Singkirkan semua kekuatan yang bukan milik kekaisaran ilahi tanpa bulan, termasuk kekuatan di bawah kuil kekacauan. Kerajaan ilahi tanpa bulan harus mendapatkan penguasa dunia. Baik, Tuan. Para petinggi berbagai angkatan menerima perintah itu dengan hormat. Raja tanpa bulan melambaikan tangannya dan kerajaan ilahi yang sangat besar muncul di kehampaan di atas tempat suci. Istana-istana yang megah itu sangat mempesona. Pemandangan itu sangat mengejutkan dan berdampak secara visual. Di kerajaan ilahi yang besar, ada banyak ahli. Kerajaan ilahi tanpa bulan akan memimpin tempat suci untuk bertarung demi penguasa dunia. Raja tanpa bulan berteriak dan aura yang tak terukur meledak. Dia benar-benar tak terkalahkan. Di kekosongan di atas domen primal chaos, ekspresi raja primal chaos tidak berubah. Dia tidak berdebat dengan dua raja lainnya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, selama ribuan tahun, tidak ada satupun supremes di domain primal chaos. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kerajaan ilahi primal chaos telah disegel oleh leluhur primal chaos selama ribuan tahun. Aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Saat dia berbicara, aura mengerikan dari primal chaos king meledak dan menyelimuti seluruh primal chaos domain. Aura itu begitu mendominasi hingga tak tertahankan. Kaisar langit kuno, naga leluhur primal chaos, sudah sepuluh juta tahun berlalu, tetapi kau masih belum melangkah ke alam dewa berdaulat. Sulit bagiku untuk mempercayainya. Kaisar primal chaos tersenyum tipis, dan kata-katanya mengandung sedikit rasa jijik. Orang tua ini benar-benar sombong. Kaisar langit kuno mengerutkan kening dalam-dalam tetapi tidak menjawab. Segel dari tiga kerajaan ilahi telah terangkat. Mereka tidak akan berani bertindak seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika tidak, leluhur kekacauan primal akan menyegel mereka lagi atau menghancurkan tiga kerajaan ilahi. Kata niwuhun dengan suara yang dalam. Primal chaos misterius fire beast, aku tahu kau bisa mendengarku. Bisakah kau keluar dan bertarung denganku? Aku juga ingin tahu seberapa besar kekuatanmu meningkat selama bertahun-tahun. Raja primal chaos tersenyum tipis. Enyahlah. Jawab binatang api misterius primal chaos dengan dingin. Mendengar jawaban binatang api misterius primal chaos, Raja primal chaos mencibir tanpa rasa marah. Saudara primal chaos, mengapa kau tidak memberi pelajaran pada benda tua itu? Tiga kerajaan ilahi terlalu sombong. Binatang spiritual primal chaos bertanya dengan galak. Meskipun Raja kekacauan primal adalah ahli dari alam tertinggi, dia tidak memenuhi syarat bagi alam tertinggi untuk mengambil tindakan. Kata Tianyu. Binatang api misterius primal chaos mencibir, benda tua ini telah disegel selama ribuan tahun. Wajar baginya untuk memiliki sifat pemarah. Yang maha tinggi, kerajaan ilahi tanpa bulan dan kerajaan ilahi roh neraka ingin mengendalikan alam ilahi dan alam ilahi. Mereka pasti akan membunuh banyak pembudidaya yang tidak bersalah. Selain itu, alam ilahi dan alam ilahi berada di bawah kuil kekacauan primal kita. Apakah kita tidak akan melakukan apapun? Dewa perang api bertanya dengan hormat. Tiga kerajaan ilahi telah disegel selama ribuan tahun. Terus terang saja, aku juga ingin tahu seberapa kuat mereka. Binatang api misterius primal chaos mencibir, penjaga dewa perang, dengarkan. Bawahan ada di sini, Tianyu dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Tianyu, kau akan memimpin setengah dari pengawal dewa perang ke alam ilahi. Kaisar gila, kau akan memimpin setengah lainnya ke alam ilahi. Binatang roh surgawi, kau akan menjaga wilayah kekacauan primal. Binatang api misterius kekacauan primal memberi perintah. Bawahan patuh, para pengawal dewa perang dengan hormat menerima perintah itu. 3974 Feng Wu Chen, aku sudah mengirim pengawal dewa perang ke wilayah ilahi dan wilayah suci. Dunia kekacauan berada di bawah kendali kuil kekacauan. Tiga kerajaan tidak bisa bertindak sesuka hati mereka. Binatang api keosuan segera mengirim pesan kepada Feng Wu Chen. Betapapun kuatnya ketiga kerajaan itu, mereka seharusnya tidak berani menyentuh kekuatan di bawah kuil keos, kan? Feng Wu Chen menjawab, dia tidak percaya bahwa ketiga kerajaan itu berani bersikap begitu sombong. Tidak peduli seberapa kuat ketiga kerajaan itu, mereka masih disegel oleh leluhur kekacauan. Saya khawatir pasukan lain dan para kultifator tak berdosa dari wilayah ilahi dan wilayah suci akan terbunuh. Raja Tanpa Bulan tidak hanya mengatakan bahwa dia ingin mengusir pasukan lain dari wilayah ilahi. Jawab binatang api keosuan. Kalau begitu, kirim pengawal dewa perang untuk mengawasi dua negara dewa secara diam-diam. Biarkan mereka bertindak sesuai situasi. Jika mereka perlu bertindak, maka bertindaklah. Bagaimanapun, ketiga negara dewa tidak akan bergabung, Feng Wuchen menyampaikan pesan. Binatang api mistis primal keos, tahukah kau siapa yang telah menghancurkan segel leluhur primal keos? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Itulah yang ingin diketahui Feng Wuchen. Di dunia kekacauan saat ini, selain leluhur suku yan, satu-satunya orang lain yang memiliki kekuatan seperti itu adalah leluhur Dao Jiu Suan. Jawab binatang api kekacauan Suan. Menurutmu siapa orangnya? Jawab Feng Wuchen. Seharusnya itu adalah leluhur Dao Jiu Suan. Binatang api keos Suan menjawab, leluhur suku yan berkata bahwa dia juga ingin bertarung demi penguasa semua alam. Namun, suku yan dan tiga kerajaan adalah musuh lama. Dia tidak akan merusak segelnya. Leluhur Dao Jiu Suan, monster tua ini, dikalahkan oleh leluhur dan kehilangan penguasa semua alam. Dia pasti kesal. Dia telah mempersiapkan diri selama jutaan tahun untuk membalas penghinaannya. Karena ketiga kerajaan telah muncul kembali di dunia kekacauan, suku yan seharusnya ikut terlibat. Karena mereka adalah rival lama, suku yan seharusnya tidak membiarkan penguasa semua alam jatuh ke tangan ketiga kerajaan. Feng Wu Chen menjawab, suku yan tidak berada di dunia kekacauan. Mengenai apakah mereka akan ikut campur, aku tidak yakin. Feng Wu Chen, leluhur Dao Jiu Suan sangat kuat. Dia berada di atasku. Jika leluhur kekacauan tidak memiliki kekuatan ilahi tertinggi kekacauan, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Jawab binatang api Keos Suan. Oh, bahkan kamu tidak sebanding dengannya. Apakah leluhur Dao Jiu Suan sekuat itu? Feng Wu Chen bertanya dengan kaget. Memang, aku tidak sebanding dengannya. Lagi pula, dia sudah memahami alam ruang roh dan memiliki banyak prajurit kuno yang kuat di bawahnya. Dia tidak kalah dengan kuil kekacauan primal. Alasan mengapa leluhur kekacauan primal tidak menghentikannya adalah karena leluhur Dao Jiu Suan kuat dan tiga kerajaan ilahi telah disegel selama puluhan juta tahun. Hukuman itu sudah cukup, kata binatang api kekacauan primal. Apa yang dipikirkan Patriark Primal Chaos? Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara. Arti leluhur sangat sederhana. Anda yang bertanggung jawab. Leluhur tidak berencana melakukan apapun kecuali ada situasi khusus. Binatang api misterius Primal Chaos menyampaikan sebuah pesan. Sungguh tidak mudah menjadi pewaris. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia menyampaikan suaranya, Aku tahu. Pada saat ini, pasukan di bawah Moonless Divine Nation dan Infernal Spirit Divine Nation telah bergerak maju dengan kekuatan penuh. Untuk menguasai domen dewa dan domen suci sesegera mungkin, kedua kerajaan ilahi telah mengirimkan banyak ahli. Hanya Primal Chaos Divine Nation yang tetap diam. Dalam menghadapi dua negara ilahi yang menakutkan, banyak kekuatan di alam dewa dan alam suci takluk kepada mereka. Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan transcendent di belakang mereka? Banyak kekuatan yang bermimpi memiliki pendukung yang kuat. Selain kekuatan di bawah kuil kekacauan Primal dan beberapa kekuatan lain, hampir semua kekuatan lain telah menyerah. Kedua kerajaan ilahi tidak berani menyentuh kekuatan di bawah kuil kekacauan Primal. Akan tetapi, beberapa pasukan yang tidak mau menyerah diintervensi oleh pengawal dewa perang. Kekuatan yang ingin diusir oleh Moonless Divine Nation juga diintervensi oleh War God Guard. Istana awan bangga dari alam dewa merupakan salah satu kekuatan yang tidak mau diusir. Penjaga Dewa Perang Para ahli di bawah negara Dewa Tanpa Bulan ketakutan setengah mati saat melihat penjaga dewa perang. Tenyau Ares, Lama tak berjumpa. Aku tak menyangka kau akan menjadi begitu kuat. Sebuah suara terkejut dan sombong terdengar saat sebuah sosok muncul. Bangsa Dewa Tanpa Bulan benar-benar mengirim seorang jenderal besar. Sepertinya mereka bertekad untuk menguasai alam dewa. Tenyau Ares menatap orang itu dengan heran. Jenderal Besar Syaoyao, Dewa Perang Api dan yang lainnya terkejut. Orang ini adalah Jenderal Besar Syaoyao dari negara Dewa Tanpa Bulan. Jenderal Besar Syaoyao adalah Master Surgawi Primal Chaos tingkat ke-9. Kekuatannya sebanding dengan Tian Yu dan dia dikenal sebagai Jenderal Besar Dewa Perang. Istana awan bangga sangat kuat. Bangsa Dewa Tanpa Bulan mengirim Jenderal Besar Syaoyao untuk mengusir pasukan yang bukan milik bangsa Dewa Tanpa Bulan secepat mungkin. Jenderal Besar Syaoyao tersenyum bangga dan berkata, Aku tidak menyangka pelindung kekacauan Primal akan mengirim pengawal Dewa Perang untuk menghentikan kita. Jenderal Agung Syaoyao, Kami tidak peduli jika bangsa Dewa Tanpa Bulan muncul kembali di alam Primal Chaos. Kami tidak peduli jika kekuatan di alam Dewa tunduk kepada kami. Namun, kuil Primal Chaos pasti akan campur tangan jika Anda ingin mengusir kekuatan lain. Bangsa Dewa Tanpa Bulan telah lupa bahwa seluruh alam Primal Chaos berada di bawah kendali kuil Primal Chaos. Bangsa Dewa Tanpa Bulan baru saja membentuk segel. Sebaiknya Anda bersikap baik, kata Tenyau Ares. Karena kuil Primal Chaos telah campur tangan, aku tidak akan ikut campur. Selamat tinggal. Jenderal Besar Syaoyao tersenyum dan menghilang. Tuan Istana Awan yang bangga, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Suara dingin dan arogan Jenderal Besar Syaoyao terdengar. Wajah Yi Tianhan Muram. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Tenyau Ares. Tuan Istana Awan yang bangga, Bangsa Dewa Tanpa Bulan tidak akan menyerah begitu saja. Anda harus berhati-hati. Tenyau Ares memperingatkan dan pergi bersama pengawal Dewa Perang. Di wilayah suci, pasukan yang tidak mau menyerah memiliki pengawal Dewa Perang. Bahkan pasukan kecil seperti Sekte Pedang Surgawi Kekacauan Primal memiliki pengawal Dewa Perang. Mereka tidak akan membiarkan bangsa Dewa Roh Neraka dan pasukan bawahannya menyakiti orang yang tidak bersalah. Di atas Istana Dewa Pangu, ada puluhan kultifator. Mereka adalah para ahli dari negara Dewa Roh Neraka. Kaisar Primal Chaos berkata dengan arogan, Aku akan memberimu dua pilihan. Menyerah pada negara Dewa Roh Infernal atau mati. Pilih satu. Jangan buang waktu. Kakak, mereka dari Istana Bulan Dingin. Jue Wutian mengerutkan kening. Feng Wuchen melirik mereka dan mencibir, Aku juga akan memberimu dua pilihan. Enyahlah atau mati. Beraninya kau melawan bangsa Dewa Roh Infernal. Kau sedang mencari kematian, kata pemimpin Kaisar Primal Chaos dengan galak. Bunuh. Perintah Feng Wuchen. Tiba-tiba, bayangan hitam melesat keluar dari Istana Dewa Pangu. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, kepala pemimpin Kaisar Primal Chaos terpenggal. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Kaisar Dewa Kekacauan Primal. Puluhan Ahli Ketakutan. Kekuatan yang begitu sunyi sebenarnya memiliki Kaisar Dewa Kekacauan Primal. Tampaknya Anda bertekad untuk melawan bangsa Dewa Roh Neraka. Di void, suara dingin dan pembunuh terdengar. Seorang pria berbaju besi hitam muncul. Aura mengerikan dari Kaisar Dewa Kekacauan Primal tingkat ke-6 meledak. Bangsa Dewa Roh Neraka ingin melawanku. Feng Wuchen mencibir. Melawanmu. Kamu tidak memenuhi syarat. Wajah lelaki itu penuh dengan penghinaan. 3.975 Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat atau tidak. Terus terang saja, apa yang ingin dilakukan oleh tiga bangsa ilahi tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan bangsa ilahi Anda. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Tiga negara Dewa telah disegel selama ribuan tahun. Saat mereka keluar, mereka ingin merebut wilayah suci dan membunuh para pembudidaya yang tidak bersalah. Apakah mereka tidak takut disegel lagi? Disegel, wajah pria berbaju besi itu penuh dengan penghinaan. Dia tidak menganggapnya serius dan sama sekali tidak khawatir. Segel tiga bangsa ilahi telah rusak, dan itu bukanlah leluhur kekacauan, melainkan orang lain. Jika ada yang bisa menghancurkan segel leluhur kekacauan, apa yang perlu ditakutkan oleh ketiga bangsa ilahi? Bahkan jika leluhur kekacauan menyegel tiga bangsa ilahi lagi, orang misterius yang merusak segel itu akan merusak segelnya lagi. Meskipun ketiga negara Dewa tidak mengetahui tujuan orang misterius yang merusak segel tersebut, satu hal yang pasti. Kemunculan kembali ketiga negara Dewa di dunia kekacauan akan menguntungkan orang misterius tersebut. Tidak ada makan siang gratis yang jatuh dari langit. Wilayah suci adalah milik bangsa Dewa Roh Neraka. Mereka yang tidak tunduk akan menjadi musuh bangsa Dewa Roh Neraka. Nah, tidak ada satu kekuatan pun di wilayah suci yang memenuhi syarat untuk menjadi musuh bangsa Dewa Roh Neraka. Pria berbaju besi itu berkata dengan arogan. Siapa yang mengatakan bahwa wilayah suci adalah milik bangsa Dewa Roh Neraka? Bahkan penguasa negara Dewa Roh Neraka tidak berani mengatakan itu. Kau pikir kau siapa? Pada saat ini, sebuah suara garang terdengar. Set. Beberapa sosok muncul dalam sekejap, dan aura mengerikan menyebar. Penjaga Dewa Perang. Wajah pria berbaju besi itu berubah drastis. Para pendatang baru tersebut adalah pengawal Dewa Perang, dan pemimpinnya adalah Dewa Pertempuran Kaisar Gila. Dewa Pertempuran Kaisar Gila menatap pria berbaju besi itu, dan auranya yang mengerikan menekannya. Dia bertanya dengan dingin, seluruh dunia kekacauan dikendalikan oleh kuil kekacauan. Kapan wilayah suci menjadi negara Dewa Roh Neraka? Apa, bangsa Dewa Roh Neraka ingin merebut sesuatu dari kuil kekacauan? Wajah pria berbaju besi itu menjadi pucat, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Ketakutan membuncah di hatinya, dan dia tidak berani berbicara. Meskipun pria berbaju zira itu berasal dari bangsa Dewa Roh Neraka, dia tak dapat menahan rasa takut di hadapan pengawal Dewa Perang. Bangsa Dewa Roh Neraka hanya punya tempat di wilayah suci. Suara Dewa Pertempuran Kaisar Gila. Pria berbaju besi itu tidak berani kentut. Kembalilah dan beritahu penguasa Negara Roh Neraka bahwa kuil kekacauan tidak akan mengganggu vaksi manapun di wilayah suci yang bersedia tunduk kepada Negara Roh Neraka. Namun, jika kau mencoba memaksa vaksi manapun yang tidak mau tunduk kepadamu, kuil kekacauan akan campur tangan sampai akhir. Enyahlah, teriak Kaisar Gila Sang Dewa Perang. Pria berbaju besi itu menganggup ngeri lalu segera pergi, tidak berani tinggal sedetikpun. Puluhan pakar juga melarikan diri karena panik. Apakah orang-orang dari Negara Dewa Roh Neraka juga takut pada pengawal Dewa Perang? Feng Wuchen tertawa dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa pengawal Dewa Perang memang menakutkan. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa pengawal perang abadi dikendalikan oleh binatang api Suan Cautik. Selain pengawal perang abadi, ada banyak binatang purba kuat lainnya. Kekuatan pengawal Dewa Perang dan binatang buas yang bermutasi cukup untuk menyapu seluruh alam kekacauan. Selain itu, ada juga banyak ahli dari kuil kekacauan. Tidak peduli seberapa kuat ketiga kerajaan suci, mereka masih kalah dengan kuil kekacauan. Kaka, kekuatan di belakang kita pasti telah ditundukkan secara paksa oleh Negara Dewa Roh Neraka. Tolong bantu kami, kata Liu Yunxing dengan cemas. Li Mosuan berkata dengan panik, Negara Dewa Roh Neraka pasti telah mengirim para ahli ke pasukan kita. Jangan khawatir, selain pasukan yang bersedia tunduk, pengawal Dewa Perang tidak akan membiarkan Negara Dewa Roh Neraka memaksa pasukan lain untuk tunduk. Mereka tidak akan membiarkan tiga kerajaan suci menghancurkan tatanan alam kekacauan. Kata Kaisar Dewa Perang gila. Mendengar perkataan Kaisar Gila Dewa Pertempuran, Liu Yunxing dan Li Mosuan merasa benar-benar lega. Dengan adanya serangan dari pengawal Dewa Perang, pasukan di bawah Negara Dewa Roh Neraka dan Negara Dewa Tanpa Bulan tidak berani bergerak. Bahkan jika mereka mengirim para ahli, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, pengawal Dewa Perang merupakan makhluk paling mengerikan di kuil kekacauan. Dengan adanya aksi pengawal Dewa Perang, kedua kerajaan suci tidak menimbulkan keributan apapun di alam ilahi dan alam suci. Negara Ilahi Roh Neraka Di istana utama yang megah, para ahli yang dikirim kembali satu demi satu untuk melapor. Sampaikan perintah, jangan pedulikan kekuatan yang tidak mau tunduk. Kekuatan yang ada hanya sedikit dan mereka tidak berguna bagi kita. Selain itu, alam suci sudah berada di bawah kendali Negara Roh Ilahi Infernal kita. Seorang lelaki tua berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran benar, seorang lelaki tua berjubah hitam mengangguk. Penjaga Dewa Perang Wajah Raja Negara Dewa Roh Neraka menjadi gelap dan dia berkata dengan galak, Para pengawal Dewa Perang itu kuat. Bersama dengan kuil kekacauan, mereka jauh lebih kuat daripada Negara Dewa Roh Neraka kita. Jangan bertarung dengan mereka untuk saat ini. Raja, jika pasukan yang tidak mau tunduk ini menghilang secara misterius, pengawal Dewa Perang tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Seorang ahli berkata dengan hormat. Jangan pedulikan mereka untuk saat ini. Belum terlambat untuk bertindak di masa mendatang. Penguasa Negara Dewa Roh Neraka mengerutkan kening dan berkata, Aku hanya ingin tahu siapa yang membuka segel itu. Orang ini pasti sangat kuat. Jika orang ini ingin bersaing memperebutkan posisi penguasa semua alam, dia pastilah lawan terkuat dari Negara Dewa Roh Neraka kita. Pada saat ini, Raja Negeri Ilahi Roh Neraka memandang lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya, Guru Kekaisaran Tua, menurutmu siapa dia? Guru Kekaisaran Tua mengerutkan kening dan menebak, di seluruh dunia kekacauan, hanya ada dua orang dengan kekuatan seperti itu. Yang satu adalah leluhur suku Yan dan yang lainnya adalah leluhur Dao Jiu Suan. Tidak mungkin bagi leluhur suku Yan untuk menghancurkan segel itu. Leluhur Dao Jiu Suan, Raja Negara Dewa Roh Neraka berkata dengan muram, Benda tua ini ingin bersaing memperebutkan penguasa alam. Apakah dia mencoba menggunakan tiga negara dewa untuk memulai perang? Negara dewa tanpa bulan dan negara dewa kekacauan pasti sudah menduga bahwa itu adalah leluhur Dao Jiu Suan. Leluhur kekacauan pasti sudah menduga bahwa itu adalah dia. Sang Pangeran mengerutkan kening dan berkata, Tidak masalah siapa yang membuka segel itu. Bagi kami, hal terpenting adalah memperoleh kekuatan dewa kekacauan dan membuka kuil kekacauan yang sesungguhnya. Hanya dengan begitu, negara roh ilahi infernal kami dapat menjadi penguasa alam. Aku tidak bisa merasakan kekuatan dewa kekacauan lagi. Kekuatan itu pasti telah disegel oleh leluhur kekacauan. Akan lebih sulit untuk mendapatkan kekuatan dewa kekacauan sekarang. Raja Negara Dewa Roh Neraka mengerutkan kening. Ada dua cara untuk mendapatkan kekuatan dewa kekacauan. Pada saat ini, sebuah suara tua namun agung tiba-tiba terdengar. Dao Leluhur Jiyusuan, itu kau, Raja Negeri Ilahi Roh Neraka tiba-tiba berdiri. Leluhur Dao Jiyusuan, Sang Pangeran, Guru Kekaisaran Tua, dan yang lainnya tampak serius. Cara pertama adalah dengan memperoleh kekuatan ilahi jalan agung. Kekuatan ilahi jalan agung dapat merasakan kekuatan dewa kekacauan, tetapi kekuatan itu telah jatuh ke tangan orang suci kekacauan. Cara kedua adalah dengan memperoleh kekuatan ilahi dalam tubuh Feng Wuchen. Kekuatan ilahi orang ini sebanding dengan kekuatan dewa kekacauan. Jika Anda memperoleh kekuatan ilahi ini, Anda pasti akan dapat merasakan kekuatan dewa kekacauan. Suara Leluhur Dao Jiyusuan terdengar lagi. Mengapa aku harus percaya padamu? Raja Negeri Ilahi Roh Neraka bertanya dengan galak. 3.976 Aura yang tak terbayangkan mendominasi tiba-tiba menyapu Aula Besar. Itu menakjubkan dan memberikan orang perasaan tak terkalahkan. Kaisar Negeri Roh Api, Pangeran, dan penasihat tua semuanya merasakan ketakutan yang kuat di hati mereka. Di Aula Besar, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut muncul. Ia memiliki sikap seperti orang abadi. Ini adalah Leluhur Dao Jiyusuan, dewa tertinggi yang kacau. Leluhur Dao Jiyusuan jauh lebih kuat daripada Kaisar Negeri Roh Api. Dia sendiri sudah cukup untuk menekan seluruh Negeri Roh Api. Kaisar Negeri Roh Api, Pangeran, dan yang lainnya semua memandang Leluhur Dao Jiyusuan. Kekuatan Leluhur Dao Jiyusuan semakin menakutkan setelah ribuan tahun. Meskipun aku telah mencapai alam dewa tertinggi, aku masih merasakan tekanan besar di hadapannya. Kaisar Negeri Roh Api mengerutkan kening dan jejak ketakutan yang tak terdeteksi melintas di matanya. Leluhur Dao Jiyusuan menatap Kaisar Negeri Roh Api dan berkata dengan acuh tak acuh, percaya atau tidak, itu urusanmu. Aku hanya memberi tahu caranya. Mengenai apakah kamu bisa mendapatkan salah satu dari dua kekuatan ilahi, itu tergantung pada kekuatanmu. Leluhur Dao Jiyusuan, kau kalah dari Leluhur Chaotik karena kau tidak memiliki kekuatan ilahi tertinggi Chaotik. Kau kehilangan penguasa semua dunia. Apakah kau bersedia menerimanya? Kaisar Negeri Roh Api mengerutkan kening dan bertanya. Jelas, dia masih tidak percaya pada Leluhur Dao Jiyusuan. Leluhur Dao Jiyusuan juga kalah dari Leluhur Chaotik karena ia ingin bersaing untuk memperebutkan penguasa segala dunia. Bahkan setelah ribuan tahun, Leluhur Dao Jiyusuan masih belum bisa melupakannya. Jika memang begitu, mengapa Leluhur Dao Jiyusuan begitu baik hati memberi tahu mereka metode untuk memperoleh kekuatan ilahi? Leluhur Dao Jiyusuan, kau telah merusak segel tiga negara dewa. Jika kau tidak memiliki motif tersembunyi, aku tidak akan mempercayainya, kata Pangeran dengan enteng. Leluhur Dao Jiyusuan terdiam beberapa saat. Ia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara pelan, Aku tidak mau menerimanya, tetapi selama ribuan tahun, aku tidak dapat melampaui Leluhur Chaotik. Jika aku tidak dapat melampaui Leluhur Chaotik, apa gunanya memperoleh kekuatan ilahi tertinggi dan menjadi penguasa semua dunia? Penguasa segala dunia tidak lagi penting bagiku. Yang penting adalah mengalahkan Leluhur Chaotik dan membuktikan bahwa aku adalah eksistensi terkuat di dunia Chaotik. Kalahkan Leluhur yang kacau. Kaisar Negara Roh Api mengerutkan kening lagi. Pangeran Agung dan Guru Besar Kekaisaran saling memandang. Mereka tahu bahwa Leluhur Dao Jiyusuan belum selesai berbicara, jadi mereka tidak berbicara. Leluhur Dao Jiyusuan menatap penguasa Negara Roh Neraka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Penguasa Negara Roh Neraka, alasan aku memberitahumu kedua metode ini adalah karena aku ingin bekerja sama dengan Negara Roh Neraka. Kerja sama, Kaisar Bangsa Roh Neraka mengerutkan kening dan bertanya, Leluhur Dao Jiyusuan, apakah kau berencana untuk bergabung dengan Bangsa Roh Neraka untuk menghadapi kuil kekacauan? Leluhur Dao Jiyusuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Bahkan jika kita bergabung, tidak ada peluang untuk menang. Selama Leluhur Primal Chaos tidak mati, bahkan jika tiga kerajaan ilahi bergabung denganku, Mereka tetap akan mencari kematian. Kekuatan-kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos berada di luar imajinasimu. Tanpa kekuatan ilahi yang cukup, mustahil untuk melawan Leluhur Kekacauan Primal, Apalagi memperebutkan posisi penguasa semua alam. Itu hanya angan-angan. Kaisar Bangsa Yanhun, aku akan merebut kekuatan suci Jalan Agung untukmu, Dan kau akan membantuku menghadapi Feng Wuchen. Aku membutuhkan kekuatan sucinya untuk menghadapi Leluhur Chaotik. Leluhur Dao Jiyusuan, mengapa kita harus percaya bahwa Kekuatan Suci dari Jalan Agung dapat merasakan Keberadaan Kekuatan Suci Tertinggi Kekacauan Primal? Tanya penasihat Kekaisaran sambil mengerutkan Kening. Aku tidak butuh kamu untuk percaya padaku. Aku telah memberimu kesempatan, dan aku tidak akan memaksamu. Menyerahkan kekuatan ilahi tertinggi Primal Chaos sudah merupakan tanda ketulusanku. Lagipula, tidak ada yang tahu apakah Kekuatan Ilahi Feng Wuchen Sekuat Kekuatan Ilahi Tertinggi Primal Chaos. Jika kamu tidak bekerja sama, Aku bisa pergi ke Kaisar Negara Primal Chaos. Jika itu tidak berhasil, Aku bisa pergi ke Klan Yan, kata leluhur Dao Jiyusuan acuh tak acuh. Bagaimana dengan penguasa segala alam? Tanya Kaisar Bang Saroh Neraka. Penguasa segala alam tidak lagi penting bagiku. Jika kau ingin memperjuangkan posisi penguasa segala alam, itu urusanmu. Ketika saatnya tiba dan kau mendapatkan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan Primal, Dua kerajaan ilahi lainnya tentu saja tidak akan mampu bersaing dengan Bang Saroh Neraka, kata leluhur Dao Jiyusuan dengan enteng. Baiklah, aku akan mempercayai-mu kali ini. Kaisar Bang Saroh Neraka setuju dan segera memerintahkan, kirim seseorang untuk segera menyelidiki Feng Wuchen. Feng Wuchen berada di kediaman Dewa Pangu, kata leluhur Dao Jiyusuan. Kediaman Dewa Pangu, seorang ahli Kaisar Dewa Kekacauan terkejut dan buru-buru melapor dengan hormat, Kaisar, aku tahu siapa Feng Wuchen. Ada seorang ahli Kaisar Dewa Kekacauan di kediaman Dewa Pangu. Sebelumnya, Kaisar Dewa Perang Kaisar Gilai yang turun tangan. Penjaga Dewa Perang, Kaisar Bang Saroh Neraka mengerutkan kening dalam-dalam dan niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, sampaikan perintah. Tidak peduli metode apa yang digunakan, kita harus menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Momo ngomong, izinkan aku mengingatkanmu bahwa Feng Wuchen adalah pewaris leluhur Primal Chaos. Menyentuh Feng Wuchen sama saja dengan menjadikan kuil Chaos sebagai musuh. Sangat mungkin ada pengawal Dewa Perang yang diam-diam melindunginya, kata leluhur Dao Jiyusuan ringan. Apa, pewaris leluhur Primal Chaos? Kaisar Bang Saroh Neraka dan para pangeran terkejut dan menatap leluhur Dao Jiyusuan dengan bingung. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Feng Wuchen adalah kepala balai muda kuil kekacauan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Feng Wuchen adalah pewaris leluhur Primal Chaos. Leluhur Dao Jiyusuan meminta mereka untuk menyentuh Feng Wuchen. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Wajah Kaisar Bang Saroh Neraka langsung menjadi gelap dan dia berkata dengan garang, Leluhur Dao Jiyusuan, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau meminta Bang Saroh Neraka untuk mati? Pewaris leluhur Kekacauan Primal tidak diragukan lagi sedang mencari kematian jika kau ingin berurusan dengan orang ini. Guru Kekaisaran Tua menggertakkan giginya dan menatap leluhur Dao Jiyusuan dengan tajam. Melihat ekspresi serius Kaisar Bang Saroh Neraka, leluhur Dao Jiyusuan berkata, Kaisar Bang Saroh Neraka, tidak ada yang berani, tidak ada yang diperoleh. Leluhur Primal Chaos telah menyegelmu selama ribuan tahun. Apakah kau takut berurusan dengan seorang pewaris? Jika Anda ingin bertarung demi penguasa semua dunia, Anda harus mengambil risiko. Kalau begitu, mengapa kau tidak menghadapi Feng Wu Chen sendiri? Guru Kerajaan Bang Saroh Neraka berkata dengan marah. Kupikir kau akan senang berurusan dengan Feng Wu Chen. Lagi pula, dia adalah kerabat leluhur Primal Chaos. Kalau begitu, aku bisa berurusan dengan Feng Wu Chen. Tapi Kaisar Bang Saroh Neraka, apakah kau yakin bisa mengalahkan orang suci Chaos? Leluhur Dao Jiyusuan bertanya. Kaisar Bang Saroh Neraka, para pangeran, dan guru Kekaisaran Tua terdiam. Kaisar Bang Saroh Neraka tahu betul bahwa manusia suci kekacauan bukanlah seseorang yang dapat dihadapi oleh Bang Saroh Neraka. Manusia suci Chaos memiliki kekuatan ilahi Chaos dan lebih kuat darimu. Tidak ada seorang pun di Negara Roh Infernal yang dapat menandinginya. Kaisar Negara Roh Infernal, Negara Roh Infernal telah disegel selama ribuan tahun. Sekarang kau memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada leluhur Primal Chaos. Apakah kau takut? Leluhur Dao Jiyusuan melanjutkan. Wajah Kaisar Bang Saroh Neraka berubah. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, jika kamu ingin berurusan dengan Feng Wuchen, hadapi saja Feng Wuchen. Wajah leluhur Dao Jiyusuan tidak berubah. Dia berkata dengan acu tak acu, dia masih Tuan Muda Kuil Chaos. Hanya Kuil Chaos dan beberapa kekuatan utama di bawah Kuil Chaos yang tahu tentang identitas Feng Wuchen. Yang lain tidak tahu tentang identitasnya. Kepala Balai Muda, Raja Negara Roh Api berkata dengan garang, jika memang begitu, pasti ada seseorang yang melindunginya secara rahasia, seperti pengawal prajurit ilahi. Yang mulia, mungkin itu adalah prajurit Dewa Kaisar Gila. Kaisar Dewa Kekacauan tingkat ke-6 melapor dengan hormat. Kirim seseorang untuk menyelidiki secara rahasia. Identitas Feng Wuchen terlalu istimewa. Kita harus berhati-hati sebelum bertindak, kata penasihat Kekaisaran Tua dengan sungguh-sungguh. Rajaku, jika pengawal prajurit Dewa melindunginya secara rahasia, aku bersedia menyelidikinya secara rahasia. Seorang ahli penguasa Surgawi Kheos berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Raja Negara Roh Api berkata dengan suara rendah, kamu harus berhati-hati. Jangan membuat musuh waspada, dan jangan biarkan Feng Wuchen menyadarinya. Baik, Baginda, ucap ahli Dewa Surgawi Kekacauan itu dengan hormat, lalu menghilang. Bangsa Dewa Tanpa Bulan dan Bangsa Dewa Kekacauan masih belum mengetahui identitas Feng Wuchen. Tempat suci berada di bawah kendali Bangsa Roh Api, dan kebetulan Feng Wuchen ada di tempat suci tersebut. Ini adalah kesempatanmu. Leluhur Dao Jiuxuan berkata dengan enteng, namun, identitas Feng Wuchen istimewa. Saat bertindak, cobalah untuk menghindari Negara Dewa Tanpa Bulan dan Negara Dewa Kekacauan. Jika mereka tahu dan ikut campur, konsekuensinya akan merepotkan. Sedangkan untuk Chaos Heavenly Lord, aku akan segera merebut kekuatan ilahi Jalan Agung. Sedangkan untuk Feng Wuchen, kamu tidak perlu terlalu cemas. Anak ini tidak mudah dihadapi. Jangan meremehkannya. Dengan itu, sosok leluhur Dao Jiuxuan menghilang tanpa suara. Yang mulia, apakah leluhur Dao Jiuxuan dapat dipercaya? Sang Pangeran mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Aku punya firasat bahwa leluhur Dao Jiuxuan sedang merencanakan sesuatu. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu bekerja sama dengan kita sama sekali. Wajah penasihat Kekaisaran Tua itu penuh dengan kekhawatiran. Raja Negara Roh Api mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan galak, terlepas dari apakah leluhur Dao Jiuxuan berkata jujur atau tidak, aku tidak peduli apakah dia merencanakan sesuatu. Kita akan tahu setelah kita menyelidiki Feng Wuchen. Jika dia tidak dapat merebut kekuatan ilahi Jalan Agung, kita akan merebut kekuatan ilahi Feng Wuchen. Raja Negara Roh Api tidak khawatir karena mereka tidak dapat merebut kekuatan ilahi Jalan Agung. Selain itu, mereka tidak tahu di mana kekuatan ilahi tertinggi kekacauan di segel. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka akan merebut kekuatan Suci Feng Wuchen. Mereka tidak berniat menjadi musuh leluhur Dao Jiuxuan. Ketika saatnya tiba, leluhur Dao Jiuxuan tentu saja tidak akan membiarkan kerajaan ilahi roh neraka begitu saja. Menyinggung dewa tertinggi yang begitu menakutkan sama saja dengan mengundang masalah. Sekalipun mereka menjadi musuh, sekarang bukan saatnya. Setidaknya, ketika Feng Wuchen jatuh ke tangan mereka, mereka akan memiliki cukup chip untuk menunjukkan kartu mereka kepada leluhur Dao Jiuxuan. Karena leluhur Dao Jiuxuan telah mengambil inisiatif untuk mencari kerjasama, terlepas dari konspirasi apa yang dimilikinya, setidaknya kerajaan ilahi roh neraka memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa semua alam. Sementara itu, leluhur Dao Jiuxuan muncul di kerajaan ilahi tanpa bulan dan kerajaan ilahi kekacauan primal. Leluhur Dao Jiuxuan juga telah mencapai kesepakatan dengan raja dari dua kerajaan ilahi. Percakapan antara leluhur Dao Jiuxuan dan raja dari negara roh neraka sama persis dengan apa yang dikatakan raja dari negara dewa tanpa bulan dan negara dewa kekacauan primal. Para raja dari tiga kerajaan ilahi tidak tahu bahwa leluhur Dao Jiuxuan telah mencapai kesepakatan dengan dua kerajaan ilahi lainnya. Di ruang misterius, seorang pria berjubah hitam berkata dengan hormat, leluhur Dao memang brilian. Tiga kerajaan ilahi telah memasuki permainan. Begitu mereka bergerak, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Memprovokasi Feng Wuchen sama saja dengan memprovokasi kuil kekacauan primal. Ketika saatnya tiba, tiga kerajaan ilahi pasti akan bertarung untuk menghadapi Feng Wuchen. Tiga kerajaan ilahi ingin menguasai penguasa semua alam. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Leluhur Dao Jiuxuan mencibir. Penguasa semua alam adalah penguasa terkuat yang mengendalikan semua alam. Dia juga bisa memperoleh kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Jika tiga kerajaan ilahi ingin menguasai semua alam, mereka harus bertarung demi penguasa semua alam. Ada kabar dari klanian. Leluhur Dao Jiuxuan bertanya dengan tenang. Pria berjubah hitam itu melapor dengan hormat, leluhur Dao, tidak ada pergerakan dari klanian. Mereka tampaknya tidak peduli dengan penguasa semua alam. Klanian telah meninggalkan alam kekacauan primal selama bertahun-tahun dan tidak ada pergerakan. Apakah mereka benar-benar menyerah pada penguasa semua alam? Leluhur Dao Jiuxuan sedikit mengernyit. Leluhur Dao, ras api selalu sombong. Selain itu, mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mereka mungkin tidak terlalu menghargai penguasa sepuluh ribu alam. Ras api mungkin berpikir bahwa dengan kekuatan yang cukup, penguasa sepuluh ribu alam tidak begitu penting, kata pria berjubah hitam itu dengan hormat. Terus awasi tiga kerajaan ilahi, perintah leluhur Dao Jiuxuan. Baik, leluhur Dao, pria berjubah hitam itu berkata dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Leluhur Dao Jiuxuan mengaktifkan kekuatan ilahi tertinggi kekacauannya seketika, layar cahaya hijau muncul entah dari mana. Orang yang muncul di layar cahaya adalah leluhur Dao Hundun. Leluhur Dao Hundun yang sedang berkultivasi merasakan ada seseorang yang sedang menatapnya dan segera membuka matanya. Leluhur Dao Hundun langsung meledak dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Dia menggenggam kedua tangannya dan berteriak, hancurkan. Energi biru yang mengerikan menyebar ke segala arah. Seketika layar lampu hijau muncul perlahan. Leluhur Dao Jiuxuan, leluhur Dao Hundun mengerutkan kening dalam-dalam. Seperti yang diharapkan dari leluhur Dao Hundun. Kau menghancurkan cermin cahaya gelapku dengan mudah. Kekuatanmu semakin kuat. Leluhur Dao Jiuxuan tertawa ringan. Leluhur Dao Jiuxuan, mengapa kau mencariku? Leluhur Dao Hundun bertanya dengan dingin. Begitu leluhur Dao Jiuxuan selesai berbicara, leluhur Dao Jiuxuan sudah muncul di sampingnya dengan aneh. Perjalanan luar angkasa, leluhur Dao Hundun sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi lebih serius. Leluhur Dao Jiuxuan tiba-tiba datang kepadanya dengan niat buruk. Leluhur Dao Hundun siap bertarung sampai mati. Dia harus bertarung habis-habisan melawan leluhur Dao Jiuxuan. Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum tipis dan berkata, Leluhur Dao Hundun, jangan gugup. Aku mencarimu untuk berdiskusi. Apakah kau ingin merebut kekuatan ilahi jalan agung? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Leluhur Dao Hundun berkata dengan dingin saat dia mengaktifkan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan yang mengerikan. Leluhur Dao Hundun, kamu terlalu banyak khawatir. Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum tipis dan berkata, Aku memang mencarimu untuk mendapatkan kekuatan ilahi jalan agung, tapi aku sama sekali tidak datang ke sini untuk mengambil barang-barangmu. Saat dia berbicara, Chaos Domain yang mengerikan langsung menyebar dan menekan Dao Ancestor Hundun. Domain kekacauan tingkat Roh Void. Wajah leluhur Dao Hundun tiba-tiba berubah. Chaos Domain yang mengerikan itu sangat mendominasi dan membuatnya tidak bisa bergerak. Jika aku ingin mengambilnya, itu akan menjadi hal yang mudah. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum tipis dan kemudian menyingkirkan Chaos Domain. Hanya dalam sekejap, leluhur Dao Hundun merasakan tekanan luar biasa yang hampir membuatnya kehabisan nafas. Kekuatan benda tua ini semakin menakutkan. Leluhur Dao Hundun sangat terkejut. Meskipun keduanya adalah dewa tertinggi, kekuatan leluhur Dao Jiuxuan cukup kuat untuk menghancurkan leluhur Dao Hundun. Jika leluhur Dao Jiuxuan benar-benar ingin merebut kekuatan ilahi jalan agung, leluhur Dao Hundun tidak akan mampu melawan. Inilah penghancuran kekuatan. Aku tidak akan mengambil kekuatan ilahi jalan agungmu. Aku hanya berharap leluhur Dao Hundun dapat meminjamkanku kekuatan ilahi jalan agungmu saat aku membutuhkannya. Jangan khawatir, aku tidak mengincar kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum tipis. 3.978 Bukan untuk kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Chaos Holy Man mengerutkan kening. Dia tidak mengerti dan berkata dengan serius, aku tidak mengerti apa maksudmu. Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum dan berkata, kau tidak perlu mengerti. Kau hanya perlu tahu bahwa aku disini hari ini untuk bekerja sama denganmu. Ketika saatnya tiba, kau hanya perlu merebut kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Aku tidak akan ikut campur. Manusia suci kekacauan mengerutkan kening dan menatap leluhur Dao Jiuxuan. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu di dunia? Chaos Holy Man tidak akan pernah mempercayainya. Namun, untuk apa leluhur Dao Jiuxuan ingin menggunakan kekuatan ilahi jalan agung. Melihat keraguan orang suci kekacauan, leluhur Dao Jiuxuan tersenyum dan berkata, orang suci kekacauan, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku hanya meminjam kekuatan ilahi jalan agung untuk menenangkan tiga kerajaan ilahi. Menenangkan tiga kerajaan ilahi, manusia suci keos bertanya dengan ragu, apa hubunganmu dengan tiga kerajaan ilahi? Aku baru saja mencapai kesepakatan dengan tiga kerajaan ilahi. Aku akan menggunakan mereka untuk menghadapi kuil kekacauan. Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum dan berkata, ujian hidup dan mati akan segera tiba. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kau merasakan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan, kau tidak akan berani bertindak gegabuh. Jika ini terus berlanjut, ujian hidup dan mati akan segera tiba. Dengan bantuanku, berapa banyak orang di alam kekacauan yang dapat mengambil kekuatan ilahi jalan agung darimu. Bahkan jika itu adalah leluhur keos, aku bisa menahannya untuk sementara waktu dan memberimu waktu. Bukankah begitu? Ekspresi orang suci keos tampak serius. Meskipun dia tidak percaya pada leluhur Dao Jiuxuan, kata-katanya tidak masuk akal. Namun, apakah leluhur Dao Jiuxuan benar-benar baik hati hingga bersedia membantunya? Aku akan percaya padamu untuk saat ini, kata manusia suci keos. Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum gembira dan berkata, orang suci kekacauan, penguasa semua alam tidak begitu penting bagiku. Yang penting adalah mengalahkan leluhur kekacauan. Selama aku memiliki kekuatan besar, penguasa semua alam bukanlah apa-apa. Leluhur Dao Jiuxuan menghilang secara misterius. Kirim seseorang untuk mengamati tiga kerajaan ilahi secara diam-diam. Laporkan segera jika ada berita, perintah Chaos Holyman. Siap, guru. Seketika terdengar suara penuh hormat. Manusia suci kekacauan tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata leluhur Dao Jiuxuan. Bukankah penguasa segala dunia itu penting? Si manusia suci kekacauan mencibir dengan nada meremehkan. Orang lain mungkin mempercayainya, tapi tidak dengan Chaos Holyman. Karena memperoleh gelar penguasa semua alam sama artinya dengan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Selama puluhan juta tahun, leluhur kekacauan primal tidak pernah terlampaui. Justru karena dia adalah penguasa semua alam dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Setelah tiga kerajaan dewa dan leluhur Dao Jiuxuan mencapai kesepakatan, tiga kerajaan dewa segera mengirim para ahli ke rumah dewa pangu. Selain itu, mereka juga mengirim para ahli terbaik yang pandai bersembunyi. Pertama, mereka harus memastikan apakah ada pengawal dewa perang di rumah dewa pangu. Kemudian, mereka akan memastikan apakah Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan dewa yang sangat kuat. Tak satupun ahli yang dikirim oleh tiga negara dewa berani mendekati kediaman dewa pangu. Mereka khawatir mungkin ada pengawal dewa perang yang bersembunyi di kegelapan. Begitu hal itu terdeteksi oleh pengawal dewa perang, itu berarti Feng Wuchen telah waspada. Akan tetapi, setelah para ahli utama dari tiga kerajaan ilahi mengamati secara diam-diam selama beberapa saat, mereka tidak menyadari kehadiran pengawal abadi perang di kediaman ilahi pangu. Selain pangu gadmanor yang memiliki tiga kaisar dewa primal chaos dan selusin master ilahi agung, tidak ada satupun ahli primal chaos heavenly venerable. Pendeta tahu api penyucian dan Gui Muchen berada di alam surgawi wuji. Tentu saja, mereka tidak dapat merasakannya. Tampaknya tidak banyak orang yang tahu tentang identitas Feng Wuchen. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada ahli yang diam-diam melindunginya. Jenderal, tidak ada pengawal dewa perang di kediaman dewa pangu. Hanya ada tiga kaisar dewa kekacauan. Ini adalah kesempatan yang bagus. Seorang master surgawi kekacauan berkata dengan hormat. Jenderal besar yang riang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen tidak boleh diremehkan. Sekarang bukan saatnya. Meskipun tidak ada pengawal dewa perang, kita tidak bisa memastikannya. Sebagian besar pusat kekuatan empirean pengawal dewa perang telah memahami domain kekacauan primal dan dapat bersembunyi sepenuhnya. Jangan lupa bahwa ini adalah wilayah kerajaan roh ilahi infernal. Mungkin ada ahli dari kerajaan roh ilahi infernal yang bersembunyi dalam kegelapan. Kita tidak bisa membuat mereka khawatir. Mari kita amati sebentar. Pada saat yang sama, para ahli yang dikirim oleh Chaos Divine Kingdom tidak bertindak gegabuh. Mereka semua diam-diam mengamati. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Feng Wuchen akhirnya keluar dari pavilion alkimia. Setelah setengah bulan berkultivasi gila-gilaan, Feng Wuchen telah berhasil menerobos menjadi seorang alkemis Chaos Heaven Monarch dan berhasil memurnikan mutiara alkemis Chaos Divine Lord yang kuat. Sungguh tidak mudah untuk menerobos menjadi alkemis Chaos Heaven Monarch. Aku khawatir akan butuh waktu beberapa kali lebih lama untuk menerobos menjadi alkemis Chaos Divine Lord, dumam Feng Wuchen dalam hati. Feng Wuchen memurnikan pil sambil menggunakan avatar roh primordialnya untuk mengolah kekuatan jiwanya. Begitulah cara dia berhasil menerobos dalam waktu setengah bulan. Jelas sekali betapa sulitnya untuk menjadi seorang alkemis. Dengan pikirannya, Feng Wuchen memasuki cincin ilahi. Saya menghabiskan banyak harta karun alam untuk memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga yang begitu sempurna. Saya harap efeknya tidak akan mengecewakan saya. Feng Wuchen tersenyum gembira. Dia tidak sabar untuk melihat efek mutiara ilahi yang menentang surga dari seorang Master Ilahi Primal Chaos. Mutiara alkemis Chaos Divine Lord yang dimurnikan Feng Wuchen terbuat dari harta karun alam dahsyat yang diperolehnya di alam surga Wiwiji, termasuk sejumlah besar permata Chaos Darah Merah. Di bawah kendali Feng Wuchen, puluhan avatar roh primordial melintas. Feng Wuchen juga duduk bersila dan mulai menyerap dan mengolah dengan gila-gilaan. Saat dia mulai berkultivasi, Feng Wuchen merasakan tubuhnya membengkak. Energi murni dalam jumlah yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuh utamanya dan avatar roh primordialnya menyerap dengan panik. Penguasa Ilahi Kekacauan Tingkat Kedua Penguasa Ilahi Kekacauan Tingkat Ketiga Penguasa Ilahi Kekacauan Tingkat Keempat Dewa Kekacauan Tingkat Kelima Penguasa Ilahi Kekacauan Tingkat Kenam Kultivasi Feng Wuchen menembus lapisan demi lapisan dengan kecepatan yang terlihat. Dia baru berhenti ketika mencapai alam Dewa Kekacauan Tingkat Kenam. Dia berhasil melewati lima level sekaligus. Feng Wuchen menghirup udara dingin. Dia tertegun. Ini adalah wilayah Chaos Divine Lord, namun masih saja terjadi terobosan yang mencengangkan. Jika Jue Wutian dan Liu Yunxing mengetahui hal ini, mereka mungkin pingsan ketakutan. Monster mengerikan semacam itu tidak ada di alam kekacauan. Saya berhasil melewati lima level sekaligus. Sungguh efek yang dahsyat. Tidak mengecewakan saya, dan saya tidak menyanyiakan harta yang sangat berharga itu. Seru Feng Wuchen dengan kaget sekaligus gembira. Siapa lagi yang bisa membuat terobosan mengerikan seperti itu? Feng Wuchen mengepalkan tinjunya, merasakan energi tirani dan kuat. Dia berkata dengan gembira, energi yang sangat kuat. Tubuhku telah diperkuat lagi. Selamat, Guru, karena telah berhasil mencapai alam dewa kekacauan tingkat ke-6. Pedang Dewa Naga, Mata Dewa, dan jiwa artefak lainnya berkata dengan hormat. Mutiara ilahi penentang surga benar-benar terlalu kuat. Terlalu menarik. Haha, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa kegirangan. Dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, jika dia melepaskan kekuatan ilahi primordialnya di puncaknya, dia akan menjadi tak terkalahkan melawan siapapun di bawah alam dewa agung. Dia bahkan mungkin bisa melawan dewa agung kekacauan tingkat pertama. 3.979 Feng Wuchen menghabiskan seharian penuh untuk mengkonsolidasikan alam master ilahi caotik tingkat ke-6-nya. Bukan saja wilayah kekuasaannya menjadi stabil, tetapi kekuatan tempurnya juga meningkat secara signifikan. Feng Wuchen sangat gembira. Sekarang setelah kultivasinya mencapai alam master ilahi caotik tingkat ke-6, Feng Wuchen tidak jauh dari alam master ilahi caotik agung. Dengan pikirannya, Feng Wuchen keluar dari cincin ilahi. Feng Wuchen keluar dari istana dan melirik ke arah kehampaan sembilan warna. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya agak damai selama periode waktu ini. Kerajaan ilahi roh neraka benar-benar tidak berani mengirim siapapun ke sana. Bukankah kau pergi ke pintu alam kekacauan? Kenapa kamu masih di kediaman dewa? Feng Wuchen bertanya. Tuan, kami memiliki klon di alam pintu kekacauan. Sekarang setelah kerajaan roh ilahi infernal mengendalikan wilayah suci, kami khawatir mereka akan diam-diam mengirim seseorang ke sana. Itulah sebabnya kami mengirim klon ke alam pintu kekacauan, kata seorang kaisar dewa kekacauan dengan hormat. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Kemunculan Feng Wuchen segera diperhatikan oleh tiga ahli kerajaan ilahi yang diam-diam mengamati. Dia adalah Feng Wuchen, kepala balai muda istana dewa kekacauan. Aku tidak menyangka dia semudah itu. Sang penghormatan surgawi kekacauan dari kerajaan dewa roh neraka menilai Feng Wuchen. Jenderal besar yang riang juga mengamati Feng Wuchen. Dia berkata dengan acu tak acu, seperti yang diharapkan dari penerus leluhur primal keos. Kultifasinya tersembunyi begitu dalam sehingga bahkan aku tidak bisa melihatnya. Aku bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan ilahi apapun. Dia penerusnya. Dia benar-benar tidak sederhana. Aura dan kekuatan ilahinya benar-benar tersembunyi. Ahli keos divine kingdom itu tercengang. Feng Wuchen sama sekali tidak menyadari bahwa ahli tiga kerajaan ilahi diam-diam mengawasinya. Bagaimanapun, ruang keos domain sangat kuat, Feng Wuchen tidak dapat merasakannya. Namun, mereka tidak dapat melihat kultifasi Feng Wuchen atau merasakan fluktuasi kekuatan ilahi. Bagaimana mereka dapat menentukan apakah Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi yang sangat kuat? Jenderal besar, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirim seseorang untuk mencobanya? Seorang primal keos heavenly venerable bertanya dengan hormat. Jenderal yang riang itu mengernyit sedikit dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Mari kita terus mengamati. Akan ada hari ketika kita menemukannya. Sepertinya kita harus membuat masalah bagi Feng Wuchen untuk memastikan kultifasi dan kekuatan ilahinya. Bangsa Dewa Tanpa Bulan dan Bangsa Dewa Kekacauan Primal tidak mengetahui identitas Feng Wuchen, jadi mereka mungkin tidak akan mengamatinya selama lebih dari setengah bulan, ahli dari Bangsa Dewa Roh Neraka bergumam sambil tersenyum tipis. Tempat suci adalah wilayah kerajaan Roh Neraka. Tidak seperti dua kerajaan ilahi lainnya, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Jika dia ingin memastikan apakah Feng Wuchen memiliki kekuatan suci yang super kuat, dia harus bergerak. Kaisar Gila Dewa Perang, apa kabar Bangsa Dewa Roh Neraka? Apakah kamu masih berani menyerang? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Melapor kepada Tuan Muda Hall, tiga negara ilahi belum bergerak. Namun, semakin mereka diam, semakin berarti ada masalah. Tiga negara ilahi ingin bersaing untuk mendapatkan posisi Tuan Alam Segudang, jadi mereka pasti mengambil tindakan secara diam-diam. Di antara para Primal Chaos Heavenly Venerables dari tiga negara ilahi, banyak yang telah memahami Primal Chaos Domain, Battle God Grace Emperor melaporkan dengan hormat. Mereka baru saja keluar dari segel, jadi mereka seharusnya tidak melakukan gerakan besar apapun. Selain itu, jika mereka ingin bersaing untuk mendapatkan posisi Master of Myriad Realms, mereka harus mendapatkan Primal Chaos Over God Divine Power. Mereka mungkin tidak tahu di mana Primal Chaos Over God Divine Power di segel, kata Feng Wuchen melalui transmisi suara. Tuan Muda Hall benar, mereka benar-benar tidak tahu. Hanya kekuatan ilahi Dao Agung yang dapat merasakan lokasi kekuatan ilahi Dewa Tertinggi kekacauan Primal, jawab Kaisar Gila Dewa Perang dengan hormat. Karena mereka bertindak secara diam-diam, tidak perlu membuang banyak waktu untuk mereka. Tidak akan mudah bagi mereka untuk bersaing memperebutkan posisi Master of Myriad Realms, dan itu juga tidak akan cepat, kata Feng Wuchen melalui transmisi suara. Bawahan patuh, jawab Kaisar Gila Dewa Perang dengan hormat melalui transmisi suara. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak Yan dan yang lainnya. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Seketika, dia merasakan sedikit dan menemukan bahwa Jue Wutian dan yang lainnya masih berkultivasi dalam pengasingan. Feng Wuchen kemudian pergi sendiri. Ketika Feng Wuchen meninggalkan kediaman Suci Pangu, para ahli dari tiga kerajaan suci yang bersembunyi dalam kegelapan miscaya melihat sebuah peluang. Jenderal Agung, kesempatannya ada di sini. Seorang Master Surgawi Chautik tiba-tiba berkata. Ikuti dia, kata Jenderal Besar Xiao Yao. Pada saat yang sama, para ahli dari kerajaan ilahi yang kacau juga diam-diam mengikuti. Anak baik, kamu tahu bagaimana bekerja sama dengan Guru Surgawi ini. Aku baru saja mengatakan bahwa aku ingin menyentuhmu, dan kau pergi sendiri. Ini adalah kesempatan yang bagus. Guru Surgawi ini ingin melihat tingkat kultifasimu. Ahli dari kerajaan ilahi roh neraka mencipir. Feng Wuchen meninggalkan kediaman Dewa Pangu, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia diam-diam diawasi oleh para ahli dari tiga kerajaan dewa, dan mereka mengikutinya sepanjang jalan. Aduh! Beberapa menit setelah Feng Wuchen meninggalkan kediaman Dewa Pangu, sebuah suara keras tiba-tiba meledak. Itu adalah pedang energi yang sangat kuat. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah, dan dia segera memaksa dirinya untuk berhenti, nyaris menghindari serangan ganas itu. Aduh! Ledakan! Tiba-tiba bayangan hitam muncul di belakang Feng Wuchen, dan sebuah kaki tersapu keluar. Dengan suara ledakan, Feng Wuchen langsung terlempar. Feng Wuchen merasakan sakit yang tajam di punggungnya, dan untungnya, dia memiliki tubuh alam abadi untuk pulih. Enam Dewa Agung Cautik, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan bertanya dalam hatinya, siapa dia? Apakah dia dari kerajaan ilahi roh neraka? Orang yang menyerang itu terlalu kuat, kecepatan dan kekuatannya menghancurkan Feng Wuchen. Tidak ada cara baginya untuk menghindari tendangan itu. Oh, Anda bahkan tidak bisa menghindarinya. Kekuatanmu lebih lemah dari yang kuduga. Leluhur Cautik memilih sampah seperti ini sebagai penggantinya. Tapi tidak apa-apa, biarkan aku melihat apa yang disebut kekuatan ilahi agungmu. Pakar dari kerajaan ilahi roh neraka itu mencibir sedikit. Dia bahkan tidak bisa menghindar atau menangkis serangan dari Dewa Ilahi Agung enam kali lipat. Kultivasi orang ini terlalu lemah. Jendral Xiao Yao mengerutkan kening. Ini sama sekali berbeda dari apa yang dia duga. Jendral Xiao Yao mengira bahwa tingkat kultivasi Feng Wuchen setidaknya setingkat Kaisar Dewa Kekacauan atau Alam Kaisar Kekacauan, tetapi sekarang, dia bahkan lebih lemah dari penguasa Ilahi Agung Kekacauan enam kali lipat. Mengapa leluhur Cautik memilih sampah seperti ini sebagai penggantinya? Pakar dari kerajaan ilahi Cautik tercengang. Bagaimanapun, Feng Wuchen adalah kepala olamuda Kaisar Dewa Kekacauan dan penerusnya. Kultivasinya seharusnya tidak begitu lemah. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Wuss. Pada saat ini, beberapa sosok lagi melesat keluar, dan mereka semua adalah penguasa agung ilahi yang Cautik. Tuhan, berhati-hatilah. Meskipun mereka bukan dari kerajaan ilahi roh neraka, mereka berasal dari pasukan di bawah kerajaan ilahi roh neraka. Long Senjian menyampaikan sebuah pesan. Mereka tidak berani menyerang di kediaman Dewa Pangu, yang berarti mereka takut pada pengawal Dewa Perang. Mereka pasti dikirim oleh kerajaan Dewa Roh Neraka. Menyerang. Aku ingin dia hidup. Enam Dewa Agung Cautik berteriak dingin. Enam Dewa Agung itu meledak pada saat yang sama, memadatkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Aura mereka agung, dan serangan mereka ganas. Teknik hebat seribu ilusi. Feng Wuchen berteriak keras di dalam hatinya. Gemuruh. Berdengung. Enam Dewa Agung menyerang posisi Feng Wuchen. Ledakan itu memekatkan telinga, dan riak energi yang sangat kuat menyapu. 3.980 Apa? Di mana dia? Kita seharusnya menyerangnya. Bagaimana dia bisa menghilang? Teknik gerakan macam apa itu? Dia menghilang begitu saja. Enam Dewa Agung terkejut. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen yang lemah mampu menghindari serangan mereka. Oh, sungguh teknik gerakan yang hebat. Reaksinya juga sangat cepat. Kekuatan dan kecepatannya jauh lebih rendah daripada para Dewa Agung, tetapi dia berhasil menghindar dalam sekejap. Ahli Kerajaan Dewa Roh Neraka itu tercengang. Awalnya aku tidak menyadarinya dan mampu menariknya dalam sekejap. Teknik gerakan kuat macam apa itu? Ahli Kerajaan Ilahi yang kacau itu tidak dapat mempercayainya. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menghindarinya, kata Jenderal Besar yang riang itu dengan heran. Mereka mengira Feng Wuchen tidak akan mampu mengelak, tetapi hasilnya sungguh di luar dugaan mereka. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa mereka menargetkanku? Feng Wuchen bingung. Feng Wuchen tidak mengenal ke enam Dewa Agung ini. Para ahli dari Negara Dewa Roh Neraka dipaksa mundur oleh Kaisar Dewa Perang yang gila. Mereka tidak akan bisa bertindak secepat itu. Namun, mereka jelas sudah siap. Di seluruh wilayah Suci, aku belum pernah menyinggung siapapun selain Negara Dewa Roh Neraka. Pikir Feng Wuchen. Guru, lari. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mata Dewa buru-buru mentransmisikan. Belum lagi kenam ahli master ilahi agung, bahkan salah satu dari kenamnya bukanlah seseorang yang dapat dilawan Feng Wuchen saat ini. Bocah bau, kau tidak bisa kabur. Dewa Agung kekacauan enam berkata dengan kejam. Dia menggunakan teknik gerakannya dan tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen, menyerang dengan telapak tangannya. Sangat cepat. Tidak ada waktu untuk menghindar. Ekspresi wajah Feng Wuchen berubah. Dengan bantuan teknik gerakannya, kecepatan Six Volt Chaos Grid Divine Lord beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, melebihi waktu reaksi Feng Wuchen. Meskipun dia telah merasakan bahayanya, sudah terlambat untuk menggunakan teknik gerakannya. Ledakan. Aduh. Dewa Agung kekacauan enam sangat cepat sehingga Feng Wuchen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dengan suara ledakan, kekuatan dahsyat itu membuat Feng Wuchen terlempar ke belakang, menyemburkan darah. Satu telapak tangan saja sudah cukup untuk melukai Feng Wuchen dengan parah. Feng Wuchen baru saja menerobos ke alam Master Dewa Kekacauan Primal tahap ke-6, jadi bagaimana dia bisa menahan kekuatan ilahi yang dahsyat dari seorang Master Dewa Agung. Jika dia tidak ingin menangkap Feng Wuchen hidup-hidup, kekuatan Dewa Agung Kekacauan Primal tingkat ke-6 sudah cukup untuk membunuhnya dengan satu telapak tangan. Bukankah teknik gerakan tadi sangat kuat? Kenapa kau tidak lari lagi? Pemimpin itu mencibir dengan nada mengejek. Desir. Ledakan. Pukul. Dewa Agung Primal Chaos tingkat ke-5 muncul dalam sekejap dan mengayunkan kakinya ke arah Feng Wuchen yang sedang terbang. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah lagi dan terlempar lagi. Kekuatan Dewa Alam Kehidupan Abadi Feng Wuchen belum pulih sepenuhnya, dan dia sekali lagi terluka parah. Apakah saya salah lihat? Luka-lukanya tampaknya pulih dengan cepat sekarang. Jenderal besar yang riang itu mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ke-4 guru Dewa Agung lainnya juga melesat mendekat. Feng Wuchen segera memanggil baju besinya dan pedang Dewa Naga. Kekuatan ilahi garis darah dan kekuatan ilahi alam abadinya meledak. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, dan kekuatan tempurnya melonjak liar. Dalam sekejap, kekuatan bertarung Feng Wuchen melambung ke tingkat Master Dewa Kekacauan Primal tingkat ke-9. Tanpa menggunakan kekuatan ilahi primordialnya, dia masih dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga tiga tingkat. Seorang Master Dewa Kekacauan Primal tingkat ke-6. Garis Keturunan Ras Naga Primal Chaos. Saat merasakan kekuatan garis keturunan Feng Wuchen, baik enam Dewa Agung Kekacauan Primal maupun para ahli dari tiga kerajaan ilahi tercengang. Leluhur Primal Chaos benar-benar menemukan penerus dari Ras Naga Primal Chaos. Seorang Primal Chaos Heavenly Venerate terkejut dan tidak percaya. Sang Jenderal Besar yang riang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Garis keturunannya berbeda dari Ras Naga Primal Chaos. Meskipun mirip, garis keturunannya jauh lebih lemah daripada Ras Naga Primal Chaos. Kekuatan bertarung yang dapat dilepaskannya sangat kuat. Identitas Feng Wuchen mungkin lebih rumit dari yang kita duga. Garis keturunan Ras Naga Bocah ini tidak ada di dunia Primal Chaos. Mustahil bagi dunia Primal Chaos untuk memiliki anggota Ras Naga lainnya. Mungkinkah dia seorang bibrida? Atau mungkin dia dari dunia lain? Pakar kerajaan ilahi Primal Chaos menebak. Dia benar-benar tidak sederhana. Dia benar-benar meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga tiga tahap. Bocah ini seharusnya berhubungan dengan Ras Naga Primal Chaos, tetapi ini seharusnya bukan kekuatan ilahi yang kuat, kata ahli kerajaan ilahi roh infernal sambil mengerutkan kening. Esensi pedang yang mendominasi meletus, dan dibawah kendali pikiran Feng Wuchen, puluhan ribu pedang energi esensi pedang langsung terbentuk. Manifestasi esensi pedang, ekspresi ke-6 Master Dewa Agung berubah drastis. Dia benar-benar bisa memahami domain prinsip pedang yang begitu tinggi di alam master ilahi. Para ahli dari tiga kerajaan ilahi terkejut lagi. Desir, 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 swiss, pedang dewa naga diayunkan, dan puluhan ribu pedang energi melesat ke arah empat Master Dewa Agung, membawa serta suara tajam yang menusuk telinga. Bocah, apa kau pikir kau bisa melakukan sesuatu pada kami dengan sedikit kekuatan bertarung ini? Seorang Master Dewa Agung tingkat tiga berkata dengan nada meremehkan. Pemimpin para Master Dewa Agung mencibir dan berkata, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kemudian, pemimpin para Master Dewa Agung mengulurkan tangannya dan membentuk penghalang energi besar, menghalangi puluhan ribu pedang energi. Ledakan. Feng Wuchen mengabaikannya dan mengaktifkan leluhur segala api. Feng Wuchen dengan cepat melambaikan tangannya, dan api putih itu langsung berubah menjadi puluhan naga api dan melesat keluar. Begitu leluhur semua api muncul, suhu ruangan meningkat tajam. Api macam apa ini? Para ahli dari tiga kerajaan ilahi terkejut lagi, dan mata mereka membelalak. Mereka belum pernah mendengar tentang api putih yang begitu mendominasi dan menakutkan. Ekspresi ke-6 Dewa Agung berubah drastis, dan bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka cepat-cepat mundur. Mereka dapat dengan jelas merasakan kengerian leluhur segala api, dan mereka tidak berani mendekatinya. Inilah kesempatan Anda, Tuan. Cepat pergi. Teriak pedang Dewa Naga dengan cemas. Angin bayangan iblis. Kekuatan ilahi garis keturunannya meletus lagi, dan Feng Wuchen segera menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Desir. Sosok Feng Wuchen langsung berubah menjadi petir emas dan melesat keluar, menghilang dalam sekejap mata. Jangan biarkan dia lolos. Paksa dia untuk menggunakan kekuatan sucinya. Pakar kerajaan ilahi roh neraka memerintahkan. Bawahan patuh. Enam Dewa Master Kekacauan Agung menjawab dengan hormat. Cepat kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Enam Dewa Agung Chaos berteriak, dan kenamnya melepaskan kekuatan ilahi mereka pada saat yang sama. Setelah menghindari naga api, mereka mengejarnya dengan kecepatan penuh. Wus. Wus. Suis. Enam Dewa Agung Chaos langsung menyebar, tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk melarikan diri. Kecepatan Enam Dewa Master Kekacauan Agung benar-benar menghancurkan Feng Wuchen. Dengan bantuan tubuh alam abadi, luka serius Feng Wuchen telah sembuh sepenuhnya. Luka Feng Wuchen telah sembuh total. Bagaimana ini mungkin? Empirean ini tidak salah lihat, kan? Feng Wuchen jelas terluka parah, jadi bagaimana dia bisa selamat sekarang? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana lukanya bisa sembuh secepat itu? Kecepatan pemulihan yang mengerikan semacam ini sekali lagi membuat tiga pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi ketakutan.